Kejadian tempat keselakaan tadi yang terjadi, saat ini tim kepolisian masih melakukan oleh TKP, sedangkan korban itu sudah dibawa katanya menuju ke Rumah Sakit Bayangkaran, Kota Palentang. Oleh TKP sampai saat ini masih berlangsung pemirsa. Ini tim kepolisian masih mencari keterangan dari beberapa saksi serta identitas korban. Nama korban, keterangan-keterangan lainnya dari saksi mata yang saat kejadian berada di lokasi. Laki-laki menjadi korban kecelakaan tunggal. Nah saat ini tim kepolisian masih melakukan oleh TKP, tempat kejadian perkara. Nah untuk kondisi arisan lintas juga terpantau, sudah mulai lancar memirsa. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan oleh TKP di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang, yang tepatnya di depan rumah makan Palapajaya atau tidak berjauhan dari pos polisi yang berada di depan Pasar Cinde, pemirsa. Nah mungkin pemirsa pernah lihat ini nih, kawasan pedestrian. Mudo atau tuh, korbannya-korbannya itu masih mudo pemirsa. Itu laki-laki. Ini pemirsa motornya di sini, kata bapaknya tadi berhenti ini saksi, salah satu saksi mata. Jadi motornya itu tergeret sekitar 5 meter dari korban. Jadi korban di situ, ini motornya. Pagi-hatiannya tadi ya mungkin dari simpang bunderan Cinde, dia lurus juga, langsung jalur kanan. Ke posisi yang ke belakang dia. Masalah tapi, piang ini, dia tuh oleh. Oleh, kalau dia lupa, siang itu nggak, langsung keluar. Langsung masuk, ya tetap, langsung di situ. Ada berapa korbannya? Korbannya sih kok. Jampak Dewi dia itu? Jampak Dewi itu nggak. Jampak Dewi itu nggak. Jampak Dewi itu nggak. Tadi motor Mio J dari arah simpang kiritas ke arah emanjur. Jadi mungkin kesempatan tinggi ilang kesimpangan. Terjatuh mulai dari sekitar 30 meter sampai ke lokasi simpang. Ada berapa orang korbannya? Satu orang. Satu orang. Ini tunggal berarti ini dia? Tunggal ya. Tadi tribuners wacara dengan Kadir Gakum. ini motornya motor Mio J Vlat 4185 AAN tributers Sampai jumpa